Kejaksaan Negeri Sintang menerima limpahan kasus korupsi alokasi dana desa tahun 2012 hingga 2017 dari Polres Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Penjerahan tersangka kasus korupsi ADD atas nama Suharman merupakan mantan Kepala Desa Elahulu, Kabupaten Melawi diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri Sintang. Tersangka berserta barang bukti langsung ditahan dan dibawa menuju rutan Pontianak menggunakan jalur darat dengan pengawanan langsung anggota Polri dan anggota Kejari Sintang. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Imran, mengatakan anggaran yang diselewengkan tersangka merupakan alokasi dana desa Elahulu tahun 2016-2017 sebesar 835 juta rupiah. Saat digiring dari kantor Kejari Sintang untuk dikirim ke rutan Pontianak, tersangka Suharman sudah mengenakan rompi oranya, tampak pasrah serta tidak banyak bicara. Kepala Desa Nanga Elahulu ya, Kabupaten Melawi, jadi mengelola dana desa sekitar 1 miliar lebih ya, berdasarkan perhitungan BPK, keurgian negara diakibatkan dari perbuatan terdakwa Suharman ini adalah kurang lebih 830 juta ya, 835 juta itu dari hasil perhitungan BPK. Jadi pada hari ini, Kejaksaan Negeri Sintang menerima tahap 2, tersangka dan barang bukti, dan langsung kita lakukan penahanan. Kejari Sintang juga mengatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa saat ini menjadi perhatian serius oleh aparat penegak hukum, karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dari Kabupaten Sintang, Gusti Edy, Ainyus, Maporkan.